Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Ada pun dasar hukum wakaf dalam Al-Quran itu jelas di surah Ali Imran ayat 92 dan surat Al-Baqarah ayat 272. Karena wakaf itu bagian dari jenis infak. Infak. Akibun, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Sebelum kalian menginfakkan harta kalian yang paling kalian cintai. Iya. Wama tunfiqu min syai'in fa'innallah bihi alim. Harta apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Enggak usah gembar-gembur ke orang, udah cukup kamu harusnya dengan Allah. Dan orang-orang yang punya kompetensi dalam masalah pengurusan wakaf itu. Gitu. Dalil dari hadith adalah perbuatannya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Nah ini sekaligus contoh wakaf. Dan sebagai realisasi dari surat Ali Imran ayat 92. Kan kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian sekali-kali tidak sampai kepada puncak kebahagiaan yang sempurna. Atau kebaikan yang sempurna. Sampai kapan? Sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Justru kebanyakan kita itu infaknya yang sisa-sisa. Yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, justru kita tahan-tahan. Kan gitu. Ternyata terbalik. Bentuk keimanan yang sempurna adalah kalau kamu mau menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Lihat ini. Umar ibn Khattab. Dia punya tanah di Khaybar. Nama tempat ya Khaybar, dikenal dengan kesuburan tanahnya untuk bercocok tanam, terutama kurma. Jadi tanahnya Umar ibn Khattab di Khaybar, ini termasuk harta yang paling berharga baginya. Begitu turun ayat tadi, maka Umar ibn Khattab menemui Rasulullah SAW. Minta pendapatkan Nabi SAW, apa yang harusnya dilakukan dengan tanahnya yang di Khaybar tadi. Dia ingin infakkan. Tapi dia ingin pahalanya mengalir terus. Ini disebutkan dalam hadis. Asaba Umar bi Khaybar Ardhan. Umar ibn Khattab r.a. telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Pokoknya dapat tanah di Khaybar. Apa bagian karena ghanimah atau bagian karena sebab lainnya. Itu harta yang paling berharga bagi Umar ibn Khattab. Tanah di Khaybar. Umar berkata kepada Nabi SAW, Umar berkata kepada Nabi SAW, Tidak ada harta yang paling berharga bagiku kecuali tanah di Khaybar tersebut. Maka apa saran anda? Ya Rasulullah, terkait dengan tanahku itu yang ada di Khaybar. Apa kata Nabi SAW, In syi'ta habbasta aslaha. Ini dia. Kata Nabi SAW, Kalau engkau mau, Engkau tahan pokok hartanya. Jadi maksudnya engkau wakafkan saja itu tanah. Dan kau sedekahkan hasilnya. Jadi misalnya tanah itu ditahan. Jangan tanah itu diwakafkan. Terus dimanfaatkan. Apakah untuk bercocok tanam? Tapi ingat, Hasil dari panen, Cocok tanam itu disedekahkan. Maka, Umar pun menyedekahkan hasilnya. Iya. Umar pun menyedekahkan hasil Dari tanah Khaybar tersebut. Lalu Nabi SAW mengingatkan, Anahu layu ba'u asluha. Tanah yang sudah diwakafkan tadi, Tidak boleh dijual. Walayuhab. Tidak boleh dihibahkan. Walayuhab. Tidak boleh diwarisi. Iya. Fil fuqara wal qurba wal rika Wa fi sabidillah. Wa zhaif wa binis sabid. Lalu untuk apa? Silahkan, Hasil dari tanah itu, Engkau infa'kan. Untuk fakir miskin, Untuk karib kerabat, Untuk memerdekakan budak, Dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya Di jalan Allah. Termasuk juga untuk menjamu tamu, Atau untuk ibu nusabil yang kehabisan bekal. Iya. Misalnya tanah itu luas, Ya sudah, Sebagiannya dibangun rumah. Tapi rumah khusus untuk ibu nusabil, Musafir yang Membutuhkan tempat tinggal, Karena kehabisan bekal di tengah jalan. Ya, Kalau kita semacam gas khusus lah. Ya, Tapi gratis. Silahkan, Setiap ada tamu, Boleh memanfaatkan rumah ini. Gitu ya, Itu termasuk juga, Pemanfaatan ini bolehkan untuk, Harta wakaf. Nah ini kan ada yang ngurusin. Pengurusnya gimana? Yang mengurus tanah wakaf tadi, Apalagi kalau berupa kebun kurma, Atau kebun buah yang lainnya. Boleh enggak dia mengambil hasil dari, Apa yang dipanen? Kata Nabi SAW, Boleh. Tapi hanya sebatas, Kebutuhan, Artinya, Menurut yang ma'ruf, Sekadarnya aja lah. Bukan diambil, Kemudian dia jual, Enggak boleh. Atau dia kalau mau berbagi ke tetangganya, Atau ke temannya, Ini boleh juga. Yang penting enggak boleh dia menimbunnya. Iya. Jelas? Jadi kata Nabi SAW, Pengurus harta wakaf, Boleh memanfaatkan. Tapi hanya sebatas, Ukuran menurut ma'ruf, Kebiasaan orang. Iya. Kalau itu berupa sesuatu yang bisa dimakan, Silahkan kamu makan, Enggak apa-apa. Hasil dari kebun itu. Kalau saya bagi, Ke tetangga rumah saya, Silahkan bagi, Ke tetangga, Tapi enggak boleh kamu ambil, Terus kamu timbun, Kamu simpen. Jelas? Ini hadis lewat Bukhari Muslim. Jadi, Jamar Rehmukumullah, Para sahabat itu, Adalah orang-orang yang sangat semangat, Dalam mewakafkan hartanya. Iya. Banyak. Itu contohnya tadi, Umar Idil Hattab, Radiyallahu'an. Ini whatever termenai retiring, Ini became ahli disisi. Ini hadis yang lebih baik. Ini ada diiniti.